Intro Halo sahabat, selamat datang kembali di channel suksespedia Domba memiliki hari momen istimewa bagi umat islam Yaitu pada hari raya Idul Adha Tidak terkecuali juga menjadi berkah yang menguntungkan bagi pertenak Domba ya Pada hari raya Idul Adha, keuntungan bersih dari menjual seekor domba mencapai 100.000 hingga 300.000 per ekor Sementara sebuah pertenakan besar mampu menjual hingga 2.000 ekor domba setiap momen ini Tentunya tergambar besarnya keuntungan yang diperoleh oleh pertenak Domba ya Dan berikut adalah untung besar dari pengembukan domba versi suksespedia Namun sebelum lanjut, klik like, subscribe, share, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya Biar kalian jadi yang pertama nonton video selanjutnya dari channel ini Besarnya keuntungan dari momen korban disebabkan dua faktor Pertama, jumlah permintaan yang meningkat tajam dibandingkan dengan hari biasa Kedua, naiknya harga jual domba dibandingkan dengan hari biasa hingga mencapai 30% Hal ini menjadi potensi yang menjanjikan bagi yang tertarik dalam pertenakan atau pengembukan domba Pemilihan sistem pengembukan selain lebih mudah dan efisien, juga semakin cepat memperoleh untungnya Tingkat keberhasilan diukur sejauh mana pertenak mampu menaikkan bobot berat domba pada masa pengembukan Semakin bertambah tinggi bobotnya, semakin besar pula tingkat keuntungannya Karena itu, setiap pernak mesti mengetahui teknik pengembukan yang tepat dan cepat agar hasilnya optimal ya Berminat betenak pengembukan domba, sahabat Keberhasilan usaha pengembukan domba dipengaruhi oleh beberapa faktor Dari jenis dan kualitas bakalan yang digunakan, waktu memulai pembesaran hingga yang tidak kalah penting adalah manajemen usaha pengembukan termasuk jenis dan dosis pakan yang diberikan Setelah jenis bakalan dan waktu memulai pengembukan diperkirakan, tidak kalah penting mempersiapkan manajemen budidaya yang baik termasuk persiapan pakan yang berkualitas agar pertambahan bobot harian sesuai yang diharapkan ya Jenis domba yang baik untuk digemukan diantaranya domba ekor tipis, domba ekor gemuk, dan domba garut Selain itu, ada domba teksel wonosoboy yang termasuk domba pedagang unggulan yang semakin banyak dikembang biakan Pertambahan bobot domba ekor tipis mencapai 100 hingga 120 gram per hari Domba garut 120 hingga 130 gram per hari Domba ekor gemuk mencapai 120 hingga 150 gram per hari Sedangkan pertambahan bobot domba unggulan seperti domba teksel wonosoboy bisa mencapai 200 hingga 250 gram per hari Nah, itulah tadi ulasan mengenai untung besar dari pengembukan domba ya Setelah mengetahui ulasan tadi, apakah kalian tertarik tentang pengembukan domba sahabat? Share pendapat kalian di kolom komen ya Semoga informasi tadi bermanfaat Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Sekali lagi mari membangun channel suksespedia dengan cara klik tombol subscribe Like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya Jangan lupa like, share, dan aktifkan tombol loncengnya